Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ridwan Bali Sekarang ini saya mau sharing tentang brandingnya Branding ala Hermes, Prada dan yang lainnya Dan memanfaatkan bagaimana mereka memanfaatkan targeted market yang luar biasa Mereka menaikkan value of product Barang 5 juta dinaikin sampai 2 juta dijual laku Sebelum diproduksi udah laku semua Luar biasa gak? Nah ini kayaknya Saya mulai Nah ini saya dapat sharing dari teman saya di grup sosmed Dan ini luar biasa saya angkat sekarang Jadi intinya gini Hermes sama Prada sekarang ini Tahun ini dia akan meluncurkan satu produk spesial banget Hanya 15 unit tas Di seluruh dunia yang dia jual Kulitnya berbahan kulit ular Ular piton gitu Dan itu dia ambilnya ular piton itu dimana? Di Indonesia Yang harganya dari 3 penangkap itu 500 ribuan Dijual 1 juta Perekor Terus dari 1 juta itu Ke pengepul itu kalau dijadiin tas menjadi 2 atau 3 Jadi biaya kulitnya itu hanya 350 sampai 500 ribu Satu uji Terus dibuat sampai jadi tas maksimal cuma 5 juta Nah pertama Jelas dong Hebatnya mereka Pertama mereka akan buat ini dulu Contoh sampel tasnya satu Udah gitu dia akan Dia kontak si Victoria Beckham Tentang produk ini Eh Victoria mau gak tas nih sekarang? Kamu jadi endorsement nih lu Gratis buat kamu Harga tasnya 200 juta Tapi saya butuh cuma 5 foto doang Dari anda Hermes bilang Oh kalau anda mau setuju Ambil di showroom saya Di galerinya di Los Angeles gitu Datang lah janjian Datang Ceklek pertama pas keluar dari toko Hermes itu Bawa tas ini baru Ceklek satu Di foto pertama Terus kedua Dia lagi ngantar anaknya Anaknya sekolah Ceklek yang kedua Yang ketiga ngobrol Ngobrol dengan Seleb dunia lainnya Si apa Kim Kardashian Kayak apapun dia foto Seolah kayak Papa Razzi Padahal Protokoratornya mereka Ceklek tiga Jalan sama Debbie Beckham Dengan anaknya Nengteng Sampai nengteng itu Ceklek empat Terus Lagi di pesawat mewah Kepala Tersiar Ceklek lima Ya udah selesai Lima foto Gratis lah Kan luar biasa Orang Amerika Kayak sahab-sahab gitu Punya barang-barang branded Itu bukan karena dia beli bro Artis itu jarang dia beli Coba lihat Saya disini kan saya di Bali Tinggal ya Banyak sekali orang Orang-orang Supir Mereka jarang pake barang gitu Dia pinter Mereka hanya pake barang Endorsement Endorsement Jadi barang mahal-mahal Di foto mereka Di jual mereka Nilainya tinggi Makanya sekarang Di IG dimana-mana Yang seleb-seleb itu Yang gimana itu Endorsement Jarang dia punya sendiri Gratisan Malah dapet duit dari situ Malah kalau dibayar Kalau produk yang Ini Dia endorse produk yang Saya punya temen Youtuber Atau di Instagram Dia Dia malah dapet uang Dari situ Jadi Dapet barangnya Ada produknya Dapet duitnya Jutaan nih Lumayan Jutaan sampai ratusan juta Satu foto Luar biasa gak Jadi anda jangan heran Kalau seleb-seleb kita Yang luar biasa Yang cantik Segala macem-macem Ya Endorsement barangnya Jadi Nah Yang dijual oleh mereka Seperti itu Nah sekarang Sudah gitu Setelah dipake itu Dia langsung buatin promosi Masukin di Majalah-majalah Folks Segala macem-macem Model Kita akan Kuart-kuart dia tuh Marketingnya Kita akan Buatin Satu produk Tas limited edition Hanya 15 unit Seluruh dunia Harganya 20 juta Fotonya ini Pertama kan Dimasukin fotonya Si ini dulu Si apa Bayar si itu Jadul Fotonya Victoria Lagi makanya itu Lima foto itu Ceklak Di mana Dia sebar Sudah gitu Wah langsung Kuart-kuart Seminggu Bajang yang order Free order Free order Dibuka 15 unit Yang beli Tiga dari Indonesia Satu artis Sosialita Yang kedua Pejabat Istri pejabat Istri pejabatnya Luar biasa Duit Jangan tau Duit dari mana Padahal mungkin dulu Dia juga Orang biasa-biasa aja Istrinya Tapi Supaya naik Ya beli itu Kenapa dia beli Karena itu Orang-orang Asia itu Menderita apa Infernity Sindrom komplek Kronis Jadi Apa ya Kurang percaya diri Yang luar biasa Sindromnya Jadi pas dia Untuk naikin percaya diri Dia beli branded-branded Semua barangnya Yang mahal-mahal Jadi kalau ketemu Sesama Oh itu artis Sesama Kita Kita selevel Seperti itu Nah Yang tiga dari Indonesia Satu dari Singapura Tiga dari Arab Yang sembilannya Diborong oleh orang-orang Cira Orang Cira sekarang lagi kaya-kaya Banyak yang kaya Dibeli sama dia Mereka semua Nah Ada gak orang bule Yang beli itu Ya sepintar orang pintar Orang pintar-pintar Amerika Obama Kayak siapa Kayak yang beli Gak ada Istrinya gak mau Ngapain gue beli barang Realnya cuma 5 juta Gue beli 200 juta Buat apa gue beli seperti itu Jadi mereka-mereka yang kaya-kaya Yang hebat-hebat Orang-orang Kulut putih Gak mau dia beli seperti itu Karena buat apa gitu Jadi tas hanya seukuran segini Beli 200 juta Hanya menang branded doang Artis yang punya Itu bukan Punya dia Itu branditan semua Atau endosan semua Jadi mereka Menjual Kalau orang bodoh Kayak kita Jadi kita tuh Targeted market itu luar biasa Jadi Orang-orang Asia itu Kurang rasa percadinya Kurang Lihat orang Eropa kesini Kan cuek aja dia Pakaian sekenanya Namanya cantik Tetap aja cantik Orang kita kan gak udah cantik Tetapi di kolos sana sini Ngerasa apa Minder Kurang ini Kurang itu Kurang ini Kurang itu Makanya Kosmetik Apapun Lakunya di kita Parbun lakunya di kita Semua banyak laku di kita Mereka semua gak mau Mereka memanfaatkan itu Padahal parfum berapa Luar biasa kan Jualnya bisa 20 juta 10 juta Saya kaget Luar biasa Barang Mahal-mahal semua Luar biasa Padahal brand itu Gak dimakan juga Nah itu dia bangga Coba anda lihat ya Mobil-mobil mewah Kayak Raja Brugai Berapa Ratusan Kayak punya showroom sendiri Punya Di kita kadang-kadang Artis kita Puja Sosialita kita Puja tas itu Lebih banyak Dia punya daripada Showroomnya Showroomnya sendiri Showroom Tas itu Hermes Atau Prada Di Jakarta Kalah dengan Koleksinya Si artis tadi Atau si sosialita tadi Kenapa? Tadi menerita Menerita tadi Dia senang mengumpulkan sesuatu Harganya ini 200 juta Ini 300 juta Ini 500 juta Luar biasa Gak coba Ya itulah dia Jadi market pasar itu Kadang-kadang itu dimanfaatkan Kebodohan kita Dimanfaatkan oleh mereka Menjadi satu keuntungan Yang luar biasa Tanpa ini Jadi semoga Kemarin saya ajarkan Anda Tentang Apa itu value of product Di pertama Tentang branding Kedua Targeted marketnya Anda harus jelas Nah ini saya jelaskan sekarang Seperti ini Jadi semoga Ini bisa nama wawasan Terima kasih yang sudah share Seperti ini ke saya Sehingga saya bisa membaca Dan bisa sharekan disini Lewat youtube tadi Terima kasih Bayar Kalau ada kebaikan Bayar dengan doa Terbaik Dan kalau muslim Bayar dengan al-fatihah Dan salat nabi Kalau saya ada kesalahan Saya mau maaf Yang sebesar-besarnya Karena saya Undangnya salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih